Oke kawan-kawan ya, berjumpa lagi kawan-kawan ya Bersama kita Pak Tani BS Kawan-kawan memberikan tips dunia pertanian organik Dan pastinya ramah lingkungan kawan-kawan Hari ini kita kawan-kawan Memberikan atau edukasi kawan-kawan Langkah efisiennya Ini kawan-kawan, ini sangat bermanfaat ini Kulit bawang merah kawan-kawan ya Kulit bawang merah kawan-kawan Dan pasti kawan-kawan jumpa ini di dapur kita kata kawan-kawan Atau sebagai limbah organik kawan-kawan ini Banyak fungsinya kawan-kawan Dan banyak manfaatnya untuk tanaman kita organik Apa saja manfaatnya kawan-kawan Nanti kita ulas, nanti kawan-kawan Contohnya seperti ini Nanti dia bayam kita Ini jenis bayam organik kawan-kawan Nanti dia akan berdaun mulus kawan-kawan ini Lumus mulus Tidak ada dimakan oleh hamas penyakit Dan juga tumbuh subur kawan-kawan Inilah Inilah ini pengaruhnya nih Pengaruh Kulit bawang merah kawan-kawan Jadi nanti kita ulas kawan-kawan Apa saja manfaatnya Untuk tanaman kita Untuk tanaman organik kawan-kawan ya Sebelum kita lanjut kawan-kawan Kita masuk dulu Intro kita kawan-kawan ya Oke kawan-kawan Ini kawan-kawan Bukti pengaruh Pemberian aplikasi Kulit bawang merah kawan-kawan ya Ini contoh Contoh tanaman kita kan kawan-kawan Kita aplikasikan Untuk tanaman bayam organik kawan-kawan ya Kita hanya menggunakan media polybag saja Tetapi hasilnya juga Cukup subur Dan bebas dari hamas penyakit Nah Jadi bertanya kembali lagi Apa saja manfaatnya ini kawan-kawan ya Manfaat si kulit bawang merah Bawang merah kawan-kawan ya Jadi yang pertama kawan-kawan Si kulit bawang merah Dia akan memberikan POC kawan-kawan ya Apa itu POC Yaitu pupuk organik sair kawan-kawan ya Jadi apa saja Pak Tani PS Unsur Yang Diasilkan oleh kulit bawang merah Yaitu adalah Pospor kawan-kawan ya Pospor Kalium Dan juga Magnesium Dan juga besi kawan-kawan ya Sehingga Kalau kita aplikasikan ke tanaman kita Dia akan tumbuh subur kawan-kawan ya Yang kedua adalah Sebagai Jet Pengatur tumbuh Atau JPT Istilahnya kawan-kawan ya Dia akan mengeluarkan JPT Auxin dan Gibelirin kawan-kawan ya Yang dimana ini Si pemberian aplikasi kulit bawang merah Akan si merangsang Perkembangan akar kawan-kawan ya Pertumbuhannya juga Si batangnya juga kawan-kawan Cenderung Maka Dari pekarakannya akan banyak kawan-kawan Maka akar akan Leluasa Seiring akar seleluasa Pak Tani BS Maka unsur-unsur hara Yang diserap oleh tanaman kita Cenderung juga akan makin subur kawan-kawan Maka tanaman kita akan subur Dan Dan pastinya segar kawan-kawan ya Jadi Yang ketiga Kawan-kawan Apa itu Sebagai Pestisida nabati kawan-kawan ya Kulit bawang merah ini Akan mengeluarkan Atau Unsur Kawan-kawan ya Mengunsur Asi Asitogenin Kawan-kawan ya Asitogenin ini Dia akan kita aplikasikan Kawan-kawan Dia akan mengendalikan Hamaran penyakit Secara Alami kawan-kawan ya Jadi pengaruhnya Ini kawan-kawan Jadi kalau kita aplikasikan Menurut ilmiahnya Kawan-kawan Asitogenin ini Akan Menstreskan si Hama kita kawan-kawan Jadi hamanya Akan stres Dan juga pencernaannya Juga nanti Akan tidak lancar Otomatis Napsu makan si Hama tadi Akan berkurang Sehingga tanaman kita Bebas dari Hama penyakit Kawan-kawan ya Itulah manfaat si Kulit bawang merah ini Kawan-kawan Sungguh sangat Mujarab kawan-kawan ya Boleh kawan-kawan ingat Yang pertama adalah Sebagai POC JPT Dan juga Pestizanabati Kawan-kawan Jadi Bagaimana pak Cara pembuatannya Atau cara membuatannya Kawan-kawan Cukup sangat mudah Kawan-kawan Sirekan saja Kulit bawang merah Segenggam Kawan-kawan Jadi kalau Orang rumah Jadi lagi masak Kumpulkan saja Kawan-kawan Kulit bawang merahnya Segenggam saja Cukup Masukkan ke dalam Media Botol bekas Masukkan ke dalam Dan juga Masukkan air Air biasa Kawan-kawan ya Air mineral biasa Dan juga Diamkan Kawan-kawan selama 1x24 jam Atau 1 seharian Nanti dia akan Mengeluarkan ini Warnanya Agak kemerah-merahan Kawan-kawan ya Berarti bahwa Jajat yang di dalam Kulit bawang merah Sudah keluar Kawan-kawan ya Jadi Kita langsung saja Aplikasinya Jadi Siapkan dulu Seperti kain Kawan-kawan ya Nah Kain Kayak ini Nah Siap Ada apa Ini Wadah Ini Jadi Jadi Kawan-kawannya Kita saring dulu ya Baru kita aplikasikan Oke Ini Jadi kita buat Atau kita sisihkan Ke wadah yang lebih Yang sudah bersih Kawan-kawan Ini dia Inilah Kawan-kawan Sangat bermanfaat Kawan-kawan ya Dan juga Dosisnya Kawan-kawan Kita anjurkan 1 banding 10 Aja Kawan-kawan ya 1 banding 10 Nah Kita semprotkan dulu Kawan-kawan ya Untuk mengendalikan Si hamanya Kawan-kawan Nah Ini dia Tanaman Bayam Organik Kita ini Ini juga Ada ini Sawi Gak apa-apa Aman ini Pak Tani BS Organik Nah Ya Dan juga Ini kita siramkan Ini ke tanaman Kita juga Ada apa-apa Kawan-kawan ya Sebagai POC Kawan-kawan Apabila ada lebih Kita siramkan Aja ke Langsung ke media Oke Begitulah Kawan-kawan Apa sih Manfaat Si kulit bawang merah Sangat Manfaat Kawan-kawan ya Jadi kawan-kawan Jadi kawan-kawan Simpanlah Kawan-kawan Atau Kita sisikan Apabila orang rumah Masa Simpan aja Nah buat saja POC kawan-kawan POC kita Ramah lingkungan Murah Pastinya murah Kawan-kawannya Murah Meriah Kawan-kawan Dan pastinya Ini gratis Kawan-kawannya Jadi biaya Pertanian kita Dalam pekarangan kita Juga Eficien Kan mungkin Kawan-kawan ya Jadi dalam konsep kita Kawan-kawan Memanfaatkan Limba-limba organik Kawan-kawannya Seperti Inilah tadilah Bawang Kulit bawang merah Kawan-kawan Kita aplasikan Lebih memanfaat Kawan-kawan Jadi lebih efisien Seperti itu kira-kira Jadi Kawan-kawan Tolonglah Kawan-kawan Share sama Kawan-kawan yang lain Supaya kawan-kawan Juga paham Kawan-kawan Dalam konsep Pertanian organik Dan juga Manfaat Kulit bawang merah Kawan-kawan Sangat bermanfaat Untuk tanaman kita Tanaman organik Kawan-kawannya Saya kira Cukup kawan-kawan Apa kita Video kita Apabila ada pertanyaan Kawan-kawan Minta tolong Kita kolom komentar Kita ulas Bagaimana perkembangan Atau Kedepannya Pertanian kita Lebih maju Kawan-kawan ya Terima kasih Salam organik Sampai jumpa